Meraih suara terbanyak caleg DPR dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan NTT 2, Ratu Ngadu Bonubula, mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini disampaikan salah satu saksi dalam Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional untuk Dapil NTT di Jakarta. Ratu Ngadu Bonubula, caleg nomor urut 5, mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos kesenayan sesuai Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Tingkat Nasional di KPU Pusat. Ratu Ngadu Bonubula berhasil mendapat 76.331 suara atau terbanyak di antara enam caleg lain di Dapil NTT 2. Sementara mantar gubernur NTT, Victor Laiskodat, hanya memperoleh 65.359 suara dan tidak lolos melangkah kesenayan. Kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri dan dengan demikian kami dari DPP Partai Nasdem menyampaikan surat kepada KPU RI dengan ditembuskan kepada bawah selu RI. KPU akan mengkaji surat pengunduran diri caleg Nasdem Ratu Ngadu Bonubula. KPU menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu. Komisioner KPU Agus Melas membenarkan telah menerima surat dari Partai Nasdem terkait pengunduran diri caleg DPR Ratu Ngadu Bonubula. Agus menyatakan KPU akan mengkaji surat pengunduran diri itu. Caleg Nasdem Dapil NTT 2 Ratu Wula mengajukan pengunduran diri setelah ia menerima suara tertinggi di antara caleg Nasdem di Dapil NTT 2. Sampai ke sana, kebetulan kemarin itu memang saksi dari Partai Nasdem menyampaikan surat ke kami. Kami kan tidak dalam rangka merespon itu ya. Itu kita terima bagaimana surat yang biasanya juga diajukan ke KPU, tentu ke Ketua KPU, nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya. Kalau kita fokusnya rekapitulasi.